Ini adalah inverter saya, inverter tipe low frekuensi. Ini sudah 3 tahun saya memakai inverter jenis tipe low frekuensi yang menggunakan trafo toroid dengan induktor dan mosfet. Ada beberapa hal kenapa saya memilih inverter low frekuensi, alasan saya kenapa saya pilihnya ini. Dulu kenapa saya tertarik membeli inverter low frekuensi yang notabene efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan inverter yang tipe high frekuensi. Dan ini juga lebih mahal, ini lebih mahal, lebih berat, ini karena ini bobotnya aja ini sampai 15 kg, lebih mahal, lebih berat. Tapi saya kok tetap memilih ini, alasannya apa? Nah, ini video ini akan saya bahas apa saja alasan saya kenapa saya memilih inverter low frekuensi jenis ini. Simak videonya. Awalnya adalah saya tertarik menonton iklan di Youtube mengenai inverter low frekuensi. Ini videonya. Karena ini menggunakan EGS003, jadi dia tidak bisa kembali otomatis hidupnya. Jika kita mengaktifkannya, kita akan mematikan inverternya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita menyalakannya seperti ini lagi ya. Ini dia sudah menyala, kemudian selanjutnya saya akan uji shot menggunakan tangan ini ya. Untuk uji shot, respon dari inverter langsung kembali hidupnya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Distrik di rumah saya konslet setiap jam 17.30. Yang konslet sebuah saklar otomatis ketika matahari terbenam atau jam 17.30, lampunya otomatis menyala. Ini lampu teras. Ini lampu teras saya. Nah, ini kabelnya. Ini kabel ke lampu sana belakang. Ya, waktu itu tertimpa pon pisang akhirnya sebagian sambungannya itu konslet. Kenapa untuk inverter LF ini notabene lebih aman ketika terjadi konsleting? Sama-sama ada proteksinya. Inverter LF ini ada proteksinya. Inverter yang high frekuensi atau HF itu juga ada proteksinya. Sama-sama ada proteksinya, tapi ini lebih tangguh. Ini karena ada trafonya. Jadi ketika konsleting listrik, ini yang terkena itu kan trafonya. Terisolasi. Mosfetnya ini, mosfetnya ini terisolasi dengan trafo. Akhirnya ini lebih aman daripada inverter yang TPHF. Inverter yang TPHF itu kalau konsleting itu ada proteksinya juga, cuma dia itu tidak akan bertahan, tidak seaman untuk inverter tipe LF. Tidak terisolasi dengan trafo. Kalau lebih mantapnya, bisa dilihat di videonya itu, penjualnya itu, yang inverter HF itu jarang sekali. Kalau penjualnya itu mencoba untuk shot, shot apa namanya, tes uji coba shot itu untuk TPHF itu jarang dilakukan. Ya resikonya, mosfetnya kena. Kalau tidak beruntung, cuma uji coba shot, tahu-tahu, apa namanya, mosfetnya kena. Lebih rawan rusak, lebih rawan rusak. Saya kasih contoh punya teman saya itu. Punya teman saya itu dalam masang panel sulianya itu kan tidak jauh beda sama saya. Saya tidak tahu inverternya ini tetap menggunakan inverter LF, yang pakai inverter HF itu sudah ganti mosfet. Kalau tidak salah, tiga kali dia ganti mosfet. Saya itu tidak pernah ganti mosfet sama sekali. Ini testimoni rekan saya, goto komunitas PLTS Ngapak. Ini yang tadi saya sebutkan, inverternya itu sebelumnya dia pakai high frequency, ganti mosfet sampai tiga kali. Kali ini dia juga mereview, ini tanggalnya 26 Januari 2023. Nah, dia ganti inverter LF. Habis itu dia itu ada kendala di ATS. ATS-nya itu tidak bekerja dengan baik. Akhirnya antara inverter dengan PLN itu orang bilang itu tabrakan. Jadi arus dari PLN itu masuk ke inverter. Karena ATS-nya tidak bekerja dengan baik. Tapi untuk inverternya tetap aman. Sekali lagi inverternya tetap aman, karena terisolasi adanya trafo toroid. Berbeda dengan HF. HF pasti rusak. Biasanya mosfetnya langsung pecah. Yang menurut saya menarik adalah bahwa saya inverter ini upgradable. bisa dipakai untuk 12V, 24V, 36V, dan juga bisa ke 48V. Jadi ini video di atas ini adalah waktu sistem saya masih menggunakan 12V. Nah, ini di SAC bisa terlihat. Tekannya 12,9V. Ini masih menggunakan sistem 12V pada waktu itu. Baru 8 bulan saya upgrade ke 24V. Baru 8 bulan. Jadi 3 tahun saya memasang panel surya. 2 tahun 4 bulan saya memakai sistem 12V. Baru 8 bulan dari sekarang saya berganti ke sistem 24V dengan inverter sama, inverter tipe low frekuensi. Mesin cuci, kulkas, terus untuk menanak nasi. Kalau beban paling berat adalah kulkas ini. Ini bebannya sebenarnya dayanya kecil, tapi daya kejutnya sangat besar. Kadang itu kalau inverternya kecil, itu biasanya inverternya akan restart atau protect. Ini karena ini daya kejutnya yang besar. Terus yang terbesar adalah ini. Ini sebuah kompor-kompor induksi. Ini bisa sampai 1700 Watt kalau pas dipakai masak. Ini saya pakainya paling siang hari ini. Kalau malam hari saya sayang sama baterainya. Saya gunakan hanya untuk siang hari. Ini sudah teruji. Sudah teruji selama 3 tahun dengan beban kisaran dari 300 Watt sampai kadang itu sekitar 1700-1800 Watt. Dan aman-aman saja inverternya. Dari beberapa alasan kenapa saya memilih inverter tipe low frekuensi dan juga ya semua penjelasannya. Di sini saya tegaskan saya tidak sedang mengendos produk tertentu. Saya juga tidak kenal sama yang jualan. Kebetulan saya itu waktu itu tertariknya dengan iklan itu. Lalu saya beri. Lalu saya beli. Kemudian 3 tahun ini selama 3 tahun saya berbagi berbagai manfaat. Apa saja yang sudah saya rasakan. Dan saya harap video ini bermanfaat bagi para pemirsa. Itu saja kurang dan nabi nyaman maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, ada geluhan, atau saran, silakan ketik di komentar. Berita Bidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.